Pemuda Karangtaruna yang mayoritas muslim tersebut berbaris di depan pintu masuk gereja Santa Odilia di Jalan Cikutra, Kota Bandung. Kehadiran mereka untuk menjaga dan membantu umat kristiani ibadah misa natal. Menurut Ketua Karangtaruna Kota Bandung, Andri Gunawan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk toleransi antarumat beragama. Dan sedikitnya 70 Karangtaruna disebar ke dua gereja, yaitu gereja Santa Odilia dan gereja HKBP di Jalan Jakarta. Kita akan mengatur lalu lintas di sekitar gereja agar ada ketertiban lalu lintas dalam konteks merayakan keindonesiaan, dalam konteks menyampaikan pesan suatu perintas dan pesan kebinekaan dari Karangtaruna yang mana itu juga tugas dan fungsi Karangtaruna. Sementara itu, panitia ibadah misa natal gereja Odilia Heri mengaku terkejut dengan kesigapan dari para pemuda Karangtaruna dan sangat membantu panitia dalam mengatur kedatangan jamaat yang hendak beribadah. Hal tersebut mencerminkan Indonesia khususnya di Kota Bandung rasa toleransi antarumat beragama masih kental. Artinya senang kita dengan kehadiran Karangtaruna karena saya menilai bahwa ternyata toleransi beragama di kita ini khususnya di Kota Bandung ini baik ya. Karangtaruna Kota Bandung akan terus melakukan gerakan toleransi beragama di Kota Bandung. Bahkan ke depannya, setiap hari raya keagamaan, mereka akan turun dan membantu menjaga serta menertibkan ibadah yang berlangsung.